Calek PKS jadi Dewan Direksi PT. PAL Langsung kecelakaan kapal selam Haduh Sebetulnya sesudah tahan-tahan jari mau nulis nerempet-nerempet Detil udelnya Prabos dari awal kapal selam ini tenggelam Sudah naik pitam duluan, tapi apadah ya Undang-undang ETI berdasarkan fakta belum banyak terungkap data Maklum, memang gitu kebenaran muncul Berjalan lebih lambat dari proses kejadian awalnya Intinya begini, alutsista itu bukan produk murah Satu persen saja keuntungan dari V tiap transaksi Niscaya logistik politik terpenuhi Sekiranya buat bertempur sewa mahasiswa buat lempar batu lagi Mengacu kepada calek PKS yang menjadi Dewan Direksi Sejujurnya saat sebelumnya biasa saja Karena memang itu realita politik Kita yang pada sepanasan mikir bikin konten Setelah kejar deadline, setiap detik mantengin layar Sambil catu sakit, ujung-ujungnya yang menikmati posisi di atas Justru malah mereka yang oposisi Yang kemarin adu urat adu narasi Hingga dikafir-kafirkan sebagai seorang muslim Cuman bisa alus-alus dada saja Pelajaran berharga dalam berpolitik itu Membuat ideologi saya luntur Dan kemudian hiatus dari dunia politik Rehat sejenak Karena politik itu cuman mikir Bagaimana cara menesejahterakan ketum DPW, DPD, ranting, cabang, dan ormas pendukung Intinya bagaimana menesejahterakan kelompok, bukan rakyat Bagi tukang becak, nyari 100 ribu itu butuh kerja keras satu hari Sedangkan bagi anggota partai, nyari 300 ribu itu cukup absen satu hari sambil main mobil legend Jika kalian tanya uang partai dapat dari mana Tanyakan ke Sri Mulyani Dan selebihnya bagaimana Para ketum ini memainkan peta politiknya Untuk mencaplok harta-harta dari kas BUMN kita Saya cukup mengerti keras Surya Paloh disertai Nasdemnya Sudah tukang ngambek Suka bermanuver lebih dahulu pula Begitu anggota terima posisi menteri Diam tuh si bapak Dan saya cukup bersabar ketika Prabowo menjadi menteri Bersama Sandiaga sekarang ini Ya mungkin mereka memang ingin merapat menjadi kacungnya Megawati nanti Atau skenario berbeda di antara koalisi yang mungkin akan terbentuk di masa yang akan datang Jadi saya terpaksa tahan-tahan Tetapi sekarang rasanya saya tidak bisa tahan lagi Mengingat ketika melihat ada musibah yang terjadi Jangan bilang kalau insiden tenggelamnya Kaplaslam ini karena faktor kesengajaan Saya benar-benar mengutuk aksi keji para politik sepencat itu Bila kalian memang melakukan hal yang kotor itu Sebagaimana kita ketahui Kapal selam yang tenggelam itu memang kapal selam tua Usianya mencapai 40 tahun Permajan besi dan segala macamnya Harus dipertanyakan secara jelas Mengingat kok bisa tenggelam Kalau benar-benar merawat barang itu dengan bagus Harusnya tidak tenggelam Tapi nyatanya tenggelam Artinya ada korupsi di perramajan berkala Dari kapal selam itu sendiri Lebih lanjut kita ketahui bersama bahwa Dalam kurun waktu 4 tahun lamanya PT PAL baru berhasil memproduksi satu kapal selam Satu kapal selam yang dibangga-banggakan Indonesia itu memang perlu kita apresiasi Tetapi perlu diketahui Berapa besar anggaran membangun satu kapal selam itu Berapa banyak pemain yang terlibat Berapa besar komisi untuk tiap kantong Yang menandatangani proyek itu Jika memang tujuannya adalah Produksi kapal selam baru Maka hancurkanlah yang lama Sungguh keji sekali Pemain biadab ini Asal Red Indonesia tahu Berita tenggelamnya kapal selam ini Masuk ke seluruh headline dan breaking news dunia Kita terkenal bukan karena prestasi Melainkan karena musibah yang sering terjadi Dengan cerita Prabowo marah-marah Demi memasukkan nama orang PKS Kedalam sejarah direksi ini Memang menurut saya Seperti benang merah yang terlalu kebetulan PKS memang gemar merusak bangsa sendiri Sedari awal hingga kini Merusak citra pemberita Jokowi Mereka memang jagonya Apalagi kurus di sapi Sampai cewek-cewek seksi Sekarang orang PKS itu Di direksi PT PAL Sebuah perusahaan yang akan nantinya Memproduksi terus kapal selam Indonesia Dan otomatis Ini orang pasti terima gaji dan fee Yang luar biasa besar Setiap pengadaan alutsista Tuduhan ini bukan mengada-ada Ini fakta dan lurah Di lingkungan pejabat sana Seperti hadirah pet saja Peserta terima duit kok Karena saya sering terima begituan dulu Jadi saya paham betul Mainannya pejabat publik kita So Tidak ada sesuatu yang kebetulan Dari sebuah rangkaian cerita politik kita Jika benar Maka sungguh memalukan Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com Dan ditulis oleh Rizal Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bersih Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur berserang Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan bergerak Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi, dua periode Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia kejar Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi, dua periode Dulu, Maluku Utara di anak sirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami, Maluku Utara Sudah menjadi anak pembunuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi, rakyat membutuhkanmu Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa Bilih Jokowi, Indonesia kejar Bilih Jokowi, Indonesia kejar Bilih Jokowi, Indonesia kejar Bilih Jokowi, Indonesia kejar Jokowi Dua periode Terima kasih telah menonton!